Intro Salam teman-teman Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat penting Teruntuk untuk teman-teman yang sedang berpacaran Ini sangat penting Dan saya menghimbau teman-teman yang menonton ini Engkau harus tegas Bila perlu ambil Tidak mengambil keputusan Karena kalau kamu tidak mengambil keputusan Tidak ada perubahan Akan berputar gitu-gitu terus Oke Tiga tanda pacaran yang tak sehat Kalau dibilang tak sehat Maka tidak ada pertumbuhan Kalaupun ada pertumbuhan Pertumbuhannya juga gak sehat Nah untuk apa kamu jalanin pacaran yang tak sehat Buang-buang waktu iya Materi terbuang iya Kecewa Marah Dendam segala macam Bercampur aduk disitu Karena memang udah gak sehat Nah coba cek Coba cek Hubunganmu sekarang ini Termasuk sehat apa enggak Nah ada tiga tanda Kalau pacaran itu tak sehat Yang pertama Kasar Jadi kalau pasangan Kasar ke kamu Baik secara omongan Sering kali Begitu kasarnya omongannya Sampai-sampai kamu Merasa gak berharga Itu parah banget loh itu Dan itu bias Sering saya Counseling begitu Betapa kasarnya omongan pacarnya Sampai dia merasa gak berharga Sampai dia merasa segitu hinanya Hanya karena omongan pacarnya ini Apalagi Ditambah dengan Si pacarnya ini Kasar Main fisik Tempeling iya Tojuk iya Dan berapa kali saya Counseling Sampai Pasangannya itu Bonyok-bonyok Ada sampai Pakai Pakai galon aqua juga Ada yang istrinya sampai dihitungkan Pakai galon aqua Sedih dengar itu Nah Pas pesan saya Teman-teman Kalau kamu punya pacar kayak gini Mumpung Mumpung Kamu masih pacaran Segera Putusin Karena kalau udah menikah Agak ribet Kalau Di saya Kristiani Tidak boleh bercerai Dilarang bercerai Mau gimana pun modelnya Dilarang Makanya pentingnya Sejak pacaran Dikenali Karakternya Keluarganya Pergaulannya Dikenali Betul-betul Makanya saya bilang begini Jangan menikah dengan orang yang tidak kamu kenal Jangan hanya karena modal tampang Sudah nikah Jangan hanya karena modal Pintar ngomong Jangan Kalau kamu tahu dia kasar Putusin Apalagi udah omongan kasar Tindakan kasar Putusin Jangan tunda-tunda Mau bilang ini Ini dari Tuhan gak Udah pasti gak dari Tuhan Mana mungkin Tuhan mau kasih kayak gitu Untuk kamu Mengalami hal-hal kayak gitu Itu yang pertama Kasar Yang kedua Penuh dengan kebohongan Penuh dengan kepalsuan Semua omongan yang disampaikan Janji-janji yang disampaikan Semua bohong Palsu Dan sampai kamu sendiri pun Udah gak percaya lagi sama dia Nah Kalau kamu Sendiru udah gak percaya lagi Mengapain lagi kamu sama dia Bukankah hubungan itu dibangun di atas kepercayaan Nah kalau kamu udah gak percaya Ngapain lagi Ngapain kamu buang-buang waktu Ya Penuh kebohongan Palsu Kepalsuan Ya Yang kayak gini Kamu harus tegas Dan saya beritahu Tidak ada masa depan yang baik Di dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan Di atas kepalsuan Daripada kamu buang-buang waktu Tertekaan dan lain-lain Ambil keputusan Oke Itu yang kedua Yang terakhir Tanda pacar yang tak sehat Yang terakhir adalah Dia Coba Ngerusak Kesucianmu Ngerusak Kehormatanmu Dalam hal ini Anda yang Teman-teman perempuan Kalau dia coba Sentuh kamu Coba Tidur sama kamu Saya beritahu Itu bukan karena Dia sayang Itu Karena Dia Sedang Manfaatin kamu Nah yang begini Kamu harus tegas Gimana kalau Sudah terlanjur Sudah jatuh Kalau kamu sudah terlanjur Sudah jatuh Begini Neng Jangan Diterusin Stop Orang bijak Orang bijak itu Belajar Dari kesalahan Jangan Diulang lagi Belajar Jadikan itu Kesalahan Stop Bilang ke dia Cukup Lakukan itu Kalau kamu masih Coba sentuh saya Ajak-ajak Rayu-rayu saya Untuk Melakukan hal-hal yang Tidak benar Mendingan kita putus Nah kalau kamu Lakukan itu Tuhan pun senang Kalau kamu tegas Kalau kamu putusin Yang kayak gitu Tuhan pun senang Supaya apa Supaya rencana Tuhan Memberikan pasangan Yang terbaik Itu digenapi Atasmu Oke Nah saya berharap Ini membantu Teman-teman Untuk Tegas Supaya Kamu Jangan bong-bong waktu Dan supaya kamu Jangan dirugikan Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Yang penuh dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati